Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan mengendus adanya dugaan korupsi di tubuh Perum Bulog Subdifre Cabang Parepare. Hal itu terlihat saat Kejari Parepare melakukan pemeriksaan terhadap pejabat bulog dan rekanan, berikut liputannya. Kejari Parepare, Sulawesi Selatan melakukan pemanggilan terhadap beberapa pejabat Perum Bulog Subdifre Cabang Parepare. Untuk dilakukan pemeriksaan, terkait dengan dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran beras KPSH yang terjadi sejak 2020 hingga 2022 silam. Selain pejabat Bulog Parepare yang dipanggil, beberapa orang dari rekanan yang diduga terlibat juga ikut diperiksa. Sementara itu, Kasih Intel Kejari Parepare, Sugiharto, menjelaskan, pemeriksaan tersebut adalah masih berstatus saksi. Pihaknya juga belum mengetahui jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, sebab saat ini menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Di Kejaksanaan Negeri Parepare, saat ini sedang melakukan penyidikan menyangkut perkara dugaan dan tindak pidana korupsi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. KPSH yang dilakukan oleh pihak Bulog Parepare dari sejak tahun 2020 ke 2021 dan tahun 2022. Pihak-pihak yang sudah kami melakukan proses penyidikan ini sudah sekitar 20-an orang, termasuk dari pihak Bulog Parepare maupun dari pihak ketiga, pihak mitra pengadaan, mitra distribusi. Itu kerugiannya untuk kerugian menyangkut ada dugaannya memang sudah ada, tapi untuk hitungan pastinya kami masih harus meminta perhitungan kerugian negara dari tim ahli terkait Pak, seperti BPKP. Pihak Kejari Parepare baru akan menetapkan tersangka jika telah diketahui jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, meski begitu proses pemeriksaan hingga kini masih berlangsung. Dari kota Parepare, Sulawesi Selatan, Tipi Pare. Terima kasih telah menonton!